Ada pertemuan khusus dengan oligarki di IKN, tanggal 11. Pertemuan di IKN itulah yang oligarki merumuskan bersama Jokowi bahwa ini yang harus dilaksanakan oleh Prabowo. Surat Perintah Solo 13 Oktober yang lebih dahsat dari Super Semar 66 dan lebih dahsat dari Dekri Presiden 59. Bahwa Perintah Solo 13 Oktober itu memang ditekan. Cita-cita Jokowi itu adalah menjadikan Prabowo boneka dan menjadikan Megawati sebagai pajangan. Itu cita-cita dia. Gibran itu adalah boneka generasi yang akan dipertahankan oligarki. Jadi kemandan Gibran dari Jokowi itu adalah oligarki Pantai Utara Jakarta. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan haris sumber yang luar biasa ini netizen ya. Ini sahabat kita semua. Bung Syed Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Syed Didu ini adalah manusia merdeka, mantan sekjen BUMN. Jadi orang yang punya pengalaman ya. Luar biasa di birokrasi Indonesia. Pak Syed, ini kan ada yang merisaukan kita semua nih. Sebagai rakyat Indonesia. Tadinya kan kita lihat pidato Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Memperlihatkan bahwa inilah pemimpin yang sesungguhnya kuat dan punya integritas kuat juga ya. Dia kuat juga sebagai pemimpin. Apalagi kalau kita lihat latar belakangnya tentara, militer jadi strong ya gitu ya. Tapi ternyata tambah ke sini, kita sudah mulai agak pesimis. Kenapa pesimis? Ini kok dia berulang kali bolak-balik ke Solo Pak Syed. Jadi seolah-olah kita ini rakyat biasa, ini kenapa nih Pak Prabowo selalu datang konsultasi? Atau konsultasi atau dia masih diintervensi sama Jokowi itu gimana nih? Kira-kira apa yang terjadi di belakang layar ini Pak Syed? Kan Pak Syed kenal benarnya watak Prabowo ya, integritas Pak Prabowo. Bahwa sebenarnya dia orang yang kuat. Saya tidak pernah satu tim, tapi saya berbagai peristiwa, saya mengikuti beliau. Saya ini kan di dalam birokrasi sejak Pak Harto sampai Jokowi. Orde baru ya? Orde baru sampai Jokowi. Nah, puncak peristiwa yang kita ini kan adalah 98. Supaya orang paham gimana Pak Prabowo sebenarnya. Nah, kemudian dia ke Yordan kan. Kemudian dia balik. Nah, balik saat itu, saya ada bersentuhan itu dua kali pada saat saya jadi sesmen BUMN. Pada saat itu, ini saya cerita supaya orang paham untuk menilai nasionalisme, integritas, patriotisme, Pak Prabowo seperti apa sebenarnya. Nah, saat itu Nelu di Rubang Mandiri datang ke saya. Pak, ini karena kredit macetnya Kiani Kertas, Kiani Kertas itu punya buku pasan. Oke. Buku pasan itu sekitar 3 triliun lebih. Dan Nelu menyatakan, Pak ada yang mau beli. Saya tanya, siapa yang mau beli kredit macet ini? Dia bilang, Prabowo. Saya bilang, ngapain Prabowo beli itu? Pak ini kan rugi. Setelah saya tanya, dia bilang, kalau dibeli asing, karena mau dilelang kan BPPN mau lelang. Dibeli asing, maka bandaranya di perbatasan dan lain-lain akan dikuasai asing. Oke. Dan saya mau beli. Punya uang nggak? Punya. Prabowo bilang gitu ya? Punya, ya. Nah, karena ini masalah kaitan dengan banyak variable, maka saya bilang, udahlah sebaiknya di handle Pak Wapres, Pak JK. Oke. Nah, akhirnya terjadi. Nah, berartinya, yang kedua, pada saat kertas kerap Aceh. Kertas kerap Aceh ini tempatnya dulu Jokowi berkerja, katanya. BUMN di Aceh. Katanya ya? Katanya. Belum pasti? Ya. Terus, kebetulan, hutannya itu dipuasai juga oleh Prabowo. Berkerja perhutani. Nah, setelah saya negur, oke, nggak apa-apa diambil. Maksud saya, Pak Prabowo ini nasionalisme, patriotisme-nya ada. Oke, itu yang pertama. Jadi, nggak apa-apa dikuasai ya? Nggak apa-apa diambil BUMN. Jadi, maksudnya, dia mau berkorban untuk negara. Bukan seperti oligarki Taipan? Bukan, bukan. Nah, yang kedua, pada yang kedua, saya baca bukunya, itu ada Transformasi Indonesia, Paradoks Indonesia itu tiga seri. Saya paham betul. Nah, sebenarnya, nanti kita bahas, kenapa Pak Prabowo berubah dari buku itu. Kan sebenarnya, sederhana kok, buku Paradoks Indonesia itu. Hanya empat sebenarnya. Satu, Pak Prabowo itu menyatakan, eh, Indonesia kaya, tapi rakyanya miskin. Itu kan paradoksnya. Yang kedua, dia bilang, dia pikirkan setelah pulang dari Jordan, dia menyatakan, saya harus merubah paradoks Indonesia ini, maka saya harus masuk politik agar bisa mengambil kebijakan. Nah, sehingga dialah Capres 2004, Capres 2009, 2014 Capres lagi, kalah lagi. Nah, baru 2019 Capres lagi, baru Capres 2024 baru menang. Nah, kemudian, yang kedua itu, yang mau diselesaikan hanya dua sebenarnya, Pak Brahamam. Satu, bahwa ekonomi yang dikuasai oligarki sekarang, itu harus dikembalikan ke rakyat. Itu, Pak Prabowo. Nah, yang kedua, kedaulatan yang sudah dibeli oleh oligarki, lewat pilkada, pilpres, pilgub, dan lain-lain, dibayar semua, itu harus dihilangkan dan dikembalikan ke rakyat. Nah, pertanyaannya, malah kok terbalik dari buku itu? Ya. Ya, kan? Terbalik dari, nah, kita lihat sekarang itu. Nah, jadi maksud saya, Pak Prabowo, kita harus mengkaji apa yang terjadi, sehingga jangan sampai, saya katakan. Berubah dia? Ya, ya. Jangan sampai paradoks yang dikaram itu merubah justru Pak Prabowo menjadi paradoks. Paradoks terhadap dirinya, gitu lah. Iya, iya, iya. Itu kenapa sampai dia berubah, Pak Said, setelah pertemuan Solo? Oke, kita harus telusuri apa yang terjadi, Pak, supaya Pak Pak Blik paham. Kita lihat bagaimana dinamika seakan-akan PDIP mau bergabung. Oke. Nah, kayaknya, kan? Oke. Udah ada nama menterinya tiga, seakan-akan tinggal menunggu waktu. Eh, dulu Abdullah Aswaranas katanya, terus si Dolly. Nah, terus kita lihat dinamika seperti apa? Kita lihat dinamika bagaimana dulu seakan-akan bargaining PDIP agar bergabung itu, Anies tidak dicalonkan, jadi seakan-akan. Bargaining-nya disitu. Bargaining-nya disitu oke, kau bergabung, tapi Anies jangan jadi calon gubernur DKI. Nah, kita mulai dari situ. Terus, tau-tau, dan sebelum tanggal 10, kita harus ingat, tanggal 9 itu kan sampai tanggal 10 kan beredar nama-nama menteri, kan? Oke. Nama menteri Prabowo. Dan saat itu kita masih melihat, oke, masih rasional, oke. Oke, masih bagus, lumayan lah. Nah, ingat, yang Pak Bid, kita harus paham, ada pertemuan di IKN tanggal 10-11. Pertemuan Presiden di situ. Oke. Dan, saya dapat informasi ada pertemuan khusus dengan oligarki di IKN. IKN. Tanggal 11. Sebelum pelantikan Prabowo ya? Sebelum diturunkan perintah Solo. Oke. Surat perintah Solo, istilahnya 13 Oktober. Oke. Nah, saya dapat informasi, pertemuan di IKN itulah yang oligarki merumuskan bersama Jokowi, bahwa ini yang harus dilahaskalankan oleh Prabowo. Hmm. Jadi hasil pertemuan IKN tanggal 11. Oke. Kebetulan yang cerita ke saya itu adalah orang yang hadir di IKN. Di IKN. Oke. Dia bocorkannya sama Pak Syed ya? Nah, dia bocorkan saya, substansinya tidak semua. Oke. Nah, karena dia bocorkan ke saya, maka itulah keluar, istilah saya dulcu, surat perintah Solo 13 Oktober. Oke. Yang lebih dahsat dari SuperSmart 66. Oke. Dan lebih dahsat dari Dekri Presiden 59. Oke. Nah, 13 Oktober. Kita lihat 13 Oktober, pada saat itu dipanggil. Dipanggil dan lihat Gibran sudah ada di sana. Hmm. Di Solo itu ya? Jadi Prabowo datang ke Solo ya? Menghadap Gibran. Menghadap mungkin keinginannya Gibran. Nah. Jadi Gibran bersama bapaknya pada saat itu. Bersama bapaknya. Saya enggak tahu Ibu Iryana di mana, siapa itu ada juga di situ. Kita enggak tahu. Nah. Jadi Prabowo dipanggil ya? Dipanggil. Oke. Nah, setelah dipanggil itu, mendadakkan semua. Nah, ingat, Pak, jagonya, jagonya bukan jagonya, siasatnya. Jokowi, untuk menekan Prabowo, kan dia mengumumkan, saya tidak akan hari diperlantikan. Itu tekanan. Ya, waktu awal-awal. Awal-awal. Ya. Itu cara dia selalu begitu. Karena pada saat itu kan Prabowo memperlihatkan pidatunya yang luar biasa. Sehingga dia kayaknya balas bahwa saya tidak akan hadir. Tidak akan hadir. Oke. Nah, disitulah, jadi terjadi perebutan kekuasaan pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Perebutan pengaruh. Sekarang, tanggal 13 Oktober pulang. Itu kan 13 Oktober itu hari Sabtu kan. Mulai melemah itu. Tahu-tahu hari Senin langsung pemanggilan semua calon-calon. Menteri. Menteri. Yang orangnya tidak punya kapasitas ya. Kapasitas. Dan ingat, Pak Blik harus mulai membaca apa yang terjadi dan siapa sebenarnya sutradara semua ini. Ingat, pada saat Jokowi pulang setelah pelantikan. Yang jemput Jokowi di Solo siapa? Luhut. Oke. Dan kawan-kawan. Dan yang diangkat-angkat di polisi itu kan. Iya. Datuk Tohir. Oke. Oh, oligarki ya? Iya. Jadi oligarki yang jemput Jokowi di Solo ya? Ingat. Para oligarki ya? Iya. Pada saat pengumuman calon menteri, calon wakil menteri, tidak ada namanya Dewan Ekonomi Nasional. Iya, benar. Setelah dijemput di Solo, Tiba-tiba ada? Tidak. Besoknya diumumkan. Ada Dewan Ekonomi Nasional. Yang diketuai oleh Luhut. Oleh Luhut. Nah, terus... Oke, menarik nih. Jadi, sekarang kita harus, ini, bahwa sebenarnya ini adalah perebutan kekuasaan baru terjadi sekarang. Berarti Pak Prabowo ini sedang disandar oleh Jokowi ya? Kira-kira begitu? Eh, itu ada tiga kemungkinan. Oke, apa tuh? Satu, dan saya tidak berharap ini terjadi. Oke. Bahwa ini adalah membagi kekuasaan. Oh, bagi-bagi. Yang tidak harus dilakukan. Oke. Yang kedua, bahwa ini tersantra. Oke. Yang ketiga, ini masih taktik. Prabowo. Taktik perebutan kekuasaan. Setelah berstrategi perebutan kekuasaan. Oke. Lagi permainan ya? Permainan. Oke. Nah, saya sekarang, tadi kan tiga alternatifnya. Bahwa memang dia tersantra oleh Jokowi. Dua ini tadi, apa namanya, strategi. Yang ketiga adalah bahwa terjadi perebutan kekuasaan. Oke. Tersantra dengan Jokowi, ini kita harus bahas dengan, dengan, karena saya punya informasi banyak, jadi saya bisa membahasnya. Nah, tersantra oleh Jokowi, itu menurut saya kita harus baca, bahwa itulah tersantra oleh oligarki. Oh, jadi yang menyantra Pak Prabowo ini, Jokowi dan oligarki. Oke. Jokowi, disantra oleh oligarki, dan oligarki, ini begini. Kita harus tahu, kepentingan Jokowi adalah, ingin menjadi Raja Jawa. Kepentingan oligarki adalah, ingin menguasai Raja Jawa. Supaya dia bisa menguasai, anu ya, sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi. Nah, ini terjadi, simbiosis yang sangat bagus selama 10 tahun. Simbiosis mutualisme ya. Mutualisme, antara dua kepentingan. Oke, ku jadikan kau Raja Jawa, selamanya, selamanya, dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu, tapi serahkan isi Indonesia kepadaku, kira-kira. Serahkan semua sumber ekonomi. Sumber ekonomi, sumber daya alamnya semua diserahkan. Sumber daya alam. Termasuk pik diserahkan. Termasuk diserahkan. Nah, jadi, simbiosis ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, Prabowo apakah menjadi, akan menjadi pihak ketiga, terhadap dua, kepentingan ini. Oke. Kita berharap itulah, jangan sampai Prabowo jadi pihak ketiga. Kita berharap Prabowo melawan. Melawan dua simbiosis ini. Oke. Jadi, kita harus membaca sedemikian rupa, sehingga, apa yang terjadi sekarang ini, itulah, perebutan, kekuasaan. Nah, perebutan pengaruh juga mungkin ya. Ya, itulah. Tapi, itu hanya satu cara. Nah, sekarang, kita lihat, ya itu. Tapi, kita mulai was-was, karena semakin hargi, bukannya menunjukkan Prabowo, semakin menunjukkan dirinya, seperti, saya katakan, punya patriotisme, punya nasionalisme, punya rasa keadilan, mau mati bersama rakyat, itu makin berkurang. Oke. Apakah ini taktik, apa tidak, kita nggak tahu. Oke, mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan, mengalami degradasi. Degradasi. Nah, padahal kita mau, jangan Prabowo yang degradasi, di sana dong, yang terdekgradasi, gitu kan. Nah, sekarang, kita lihat, saya bilang, ini, jadi persaingan sebenarnya. Jadi, kalau kita baca bukunya, paradoksnya Prabowo, itu sebenarnya, isinya 100% perubahan, tidak ada keberlanjutan. Oke, tapi yang terjadi, nah, keberlanjutan. Sekarang, kita lihat, sekarang, masuk, tadi kan, apakah tertekan? Sepertinya, perintah Solo itu, tertekan. Dan saya dapat informasi, bahwa perintah Solo, 13 Oktober itu, memang ditekan. Prabowo ditekan oleh Jokowi? Ditekan. Kenapa bisa, Pak? Padahal kan, prodobohin orang kuat, tentara. Kita bisa menduga, mereka, lima tahun sama-sama. Jadi, saling? Saling tahu, kartu as masing-masing. Oh, saling Sandra ya? Saling Sandra. Oke. Nah, mudah-mudahan, itu tidak jadi. Mudah-mudahan salah. Yang kedua, adalah, oligarki, selkeletannya, ikut menyandra. Oke, jadi berarti oligarki bersama Jokowi, menyandra Prabowo? Ya, dengan caranya, oligarki mengancam, akan menggoncang ekonomi. Indonesia. Ekonomi. Kenapa, Mas? Itulah kenapa pentingnya, jangan sampai, karena, hampir semua impor di tangan oligarki. Dia tahan impor, gula impor beras seminggu, kacau ekonomi. Kemudian ekonomi, pasar modal, uang, semua dipegang. Tapi kan bisa, kalau Prabowo berani, ayo, Jaksagung, tangkap ini oligarki. Periksa dia. Nah, problemnya, menghadapinya begini. Rakyat, jadi begini. saya masuk. Kenapa sih, orang bertanya, kenapa Jokowi bisa sukses, kayak begini? Nah, Jokowi ini, betul-betul, memelihara, rakyat yang mayoritas, IQ-nya 70, dan miskin. Itu yang dipelihara. Jadi dia sengaja ya? Jadi bilang, mau Abraham, Samad, Said, hidup, mau ngoki, sampai kapanpun, terserah. Tidak ada urusan dia? Tidak ada urusan. Karena tidak, tidak bisa mempengaruhi rakyat di bawah. Kita enggak punya duit mempengaruhi. Kita enggak punya duit, dan dianggap, dianggap aja hiburan. Kita dianggap hiburan aja. Mereka jadi enggak, bagi mereka adalah bansos, apa, gitu-itu aja yang dilakukan. Itu yang disebarkan kepada rakyat miskin, dan IQ rendah ya? IQ rendah. Oke. Nah itulah kenapa, nah saya, ayo luk sedikit, enggak apa-apa nih. Itulah kenapa, kita susah sekali menyadarkan rakyat, karena rakyat itu 70% ada di TikTok dan Instagram. Iya, iya, iya. TikTok, Instagram itu tempat orang-orang, sambil nunggu gojek, nonton, tidak pakai otak sama sekali, dan mereka bermain di situ. Dan itulah tempatnya Gibran dan kawan-kawan main. Nah, sementara, saya belok sedikit. Pak Prabowo menyatakan, pernah menyatakan, seheran katanya, elit-elit ini datang di ruang AC podcast. Termasuk Pak Syed ini. Termasuk Pak Syed, Pak Barang Samad, apa yang lain. Bambang Wijayanto. Bambang Wijayanto. Nah, Pak Presiden Prabowo yang terhormat, lewat forum terhormat, ini saya sampaikan, bahwa, orang-orang, bersyukurlah, orang-orang yang punya integritas ini. Oke. Mau membuat podcast, untuk menjalankan rakyat. Memberi edukasi. Memberikan edukasi, Pak Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Novel Baswedan, Bapak Liharu, dan lain-lain, Akbar Faisal. Semua bikin podcast, orang-orang yang tidak bisa dibeli. Nah, akhirnya, pilar demokrasi masih ada. Karena apa? Mohon maaf, bapak-bapak sudah memenjarakan, semua, media online, oleh Jokowi, selama 10 tahun. Jadi, media mainstream, sudah dibungkam oleh Jokowi? Dibungkam dengan hukum, dan iklan, oleh oligarki. Oh, oke. Jadi, tidak berdaya? Tidak berdaya. Untung, ada media sosial. Untung, ada media sosial. Media sosial, tidak bisa dikontrol, karena orang ini, bukan cari uang. Nah, sekarang, kebiasaan pers, tidak ada. Karena dibungkam. Coba aja, masalah PSN PIK 2, tidak bisa terbuka di publik, karena diancam oleh sponsornya. Tidak bisa dikasih iklan. Jadi, masalah PSN tidak pernah diberitakan di media mainstream. Selain di ancam, di ancam hukum, di ancam macam-macam. Oke, kita masuk ke yang lain. Nah, sekarang, Sandra itu apakah bisa lepas? Saya selalu membayangkan, Pak Prabowo ini, menghadapi tiga piring bubur panas. Bubur panas pertama, oligarki. Oke. Bubur panas kedua, politik. Bubur panas ketiga adalah, Jokowi? Oligarki sama Jokowi. Oh, Jokowi bersatu sama oligarki. Jokowi mengendalikan ini. Oke. Bubur ketiga, Bubur panas, hukum. Jadi, Jokowi yang kendalikan semua? Kendalikan semua. Oke. Nah, apakah Prabowo berhasil memakan bubur panas ini, tidak melepuh lidahnya? Maka, kita harus membantu Prabowo, menyiapkan sendok-sendok yang aman. Makanya kita, save Prabowo. Save Prabowo. Itu yang kita harus lakukan. Kita harus lakukan. Nah, ini oligarki. Oligarki ini, ancamannya macam-macam. Nah, apakah Pak Prabowo, mau tunduk ke oligarki? Kita lihat bener. Sekarang, orang melihat yang dibawa ke Cina kemarin, oligarki. Saya melihat ada perimbangan berubah. Makanya saya diam dulu melihat. Oh, karena ada pengusaha-pengusaha pribumi? bukan oligarki yang mengendalikan, yang saya anggap ada di bawah bubur panas ini. Oke, 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 paham. Karena begini, kita harus hati itu. Orang-orang di bawah itu, orang-orang yang berbisnis di sektor rilo. Yang kemarin di bawah ya? Yang di bawah. Bukan pengambil tanah rakyat. Oh, oke, oke, oke. Bukan pengambil hutan rakyat. Bukan pengembang ya? Bukan pengambil perkebunan. Dia orang-orang industrialis. Bagi saya, itu oleh pengusaha seperti itu yang dibutuhkan di Indonesia. Pengusaha benaran ya? Jadi orang kalau sudah masuk industri, itu pasti pengusaha benar. Oke. Jadi, nah, makanya kalau Bunga Bramsa melihat, saya diam melihat, karena saya lihat komposisi yang datang ini, bukanlah perampok milik rakyat. Masih seimbang? Masih, masih. Nah, kalau orang, orang pengusaha sudah masuk industri, saya hormati. Oke. Iya kan? Tapi kalau hanya mengambil tanah rakyat, nah, itu. Siapa tahu bubur panas ini sedang diolah. Diolah. Bubur panas pertama. Diolah sama Pak Prabowo ya? Iya. Bubur kedua. Bubur panas kedua ini adalah politik. Bubur panas kedua ini politik ini kan hampir terjadi. Diambil alis semua Jokowi, pada saat mau mengganti semua partai-partai kan, tapi gagal karena ada demo besar 22 Agustus. Darurat konstitusi. Darurat konstitusi. Kalau itu tidak terjadi, maka Jokowi akan menjadikan Prabowo boneka dan Megawati sebagai foto yang dipasang sama dia. Karena itu cita-cita dia. Cita-cita Jokowi itu adalah menjadikan Prabowo boneka dan menjadikan Megawati sebagai pajangan. Itu cita-cita dia. Kejam banget ya? Nah, bubur ketiga adalah hukum. Bubur ketiga ini, kita lihat bagaimana Pak Prabowo, Pak Bram Samad pernah ketua KPK, dan dulu mandiri aja dikriminalisasi, apalagi sekarang di bawah presiden. Ya kan? Nah, dan orang-orang Jokowi masih ada di KPK. Kita lihat Pak Bram Samad, waktu kita selesai membahas KPK, pada saat kita Pak Bram Samad ngomong tentang Gibran, langsung go from besoknya, kompresi PR, bahwa tidak ada pelanggaran. Jadi bisa dibaca ya? Bisa dibaca. Oke, oke. Nah, artinya Pak Prabowo belum menguasai betul-betul aparat hukum. Aparat hukum. Lihat, kasus Tom Lembong, partainya Prabowo menyatakan hati-hati ini. Artinya di sana juga masih dipegang oleh piring ketiga ini. Berarti aparat penegak hukum masih dikendalikan oleh Jokowi semua ya? Kejaksaan. Masih dikenalikan oleh itu. Nah, mudah-mudahan, saya nggak tahu polisi mudah-mudahan mulai. Jadi, secara saya gini, sekarang Pak Prabowo sedang makan bubur panas, tiga bubur panas yang dia sedang makan. Kita harus bersedia jadi sendok beliau, yang tidak akan panas, tidak melepuhkan lidahnya apabila sedang makan bubur panas. Berarti rakyat ini harus mendukung Prabowo untuk keluar dari jebakan Jokowi ya? Kalau Prabowo memang bisa kembali ke diri aslinya. Oke. Oke, menarik. Pak Said, saya mau tanya nih Pak Said. Kenapa Pak Prabowo begitu tidak percaya diri menghadapi Jokowi? Padahal kan Jokowi ini sudah tidak ada apa-apa aja. Dia sudah berhenti jadi presiden, dia tidak punya partai besar di DPR. Nah, oke. Kenapa dia masih bisa cawe-cawe sejauh ini? Itulah menurut saya, kita harus meyakinkan diri, Pak Prabowo, jangan takut sama Jokowi, ada temanmu. Nah, sekarang temannya ini kan begini, kelompok oposisi sekarang itu awal-awalnya pada saat dia kelihatan nikman dirinya, maka kelompok oposisi kan sikapnya satu, dukung Prabowo tapi harus lepas dari Jokowi. Oke. Ya, itu awal-awalnya. Prabowo, yes, Jokowi, no, Gibran. No, no, Gibran. Oke. Sekarang sudah mulai terpecah tiga loh posisi itu pendapatnya. Di kelompok oposisi ya? Oh ya. Oke. Satu, dia menyatakan oke, tetap kita mengharap Prabowo bisa kembali ke aslinya dan menjauh dari Yoko. Kembali ke kita ya? Ketanya. Yang kedua, sudah menyatakan apa benar Prabowo bisa kembali. Berarti mulai ada yang ragu? Mulai ragu. Yang ketiga, sudah menyatakan, ah udahlah dua-duanya aja sekalian. Udah mulai begitu. Jadi sudah bahaya nih ya? Sudah bahaya. Jadi maksud saya, Pak Prabowo harus menunjukkan agar kembali kompak lagi. Yang kedua, yang punya masalah. Ini suara partai, belum pernah muncul. Oke. Apakah suara partai yang searah dengan pendapat mayoritas oposisi? Posisi bahwa percaya Prabowo tapi tidak percaya Jokowi dengan Gibran. Oke. Ya kan? Nah, ini yang kita tunggu. Nah sekarang, yang kita tunggu ini kan idealnya, kira-kira kan dulu PKS idealnya. Iya kan? Iya kan? Nah, terus kita tunggu-tunggu, PDIP juga belum keluar-keluar. Belum keluar kandang? Beluar kandang, masih bermanuver yang kata-kata... Masih soft. Masih soft terus gitu kan. Jadi PKS sudah nggak bisa diharap? Masih? Saya paham di sana, vaksinya masih ada. Oh, tapi terbelah? Terbelah gitu kan. Nah, tapi kan PKS juga sudah harus melihat sekarang. Karena pengaruh Jokowi, walaupun dibukakan pintu oleh Prabowo, tapi Jokowi menutup pintu itu akhirnya tidak dapat apa-apa. Oh, iya kan? Jadi Jokowi tidak menghendaki PKS? Menghendaki PKS. Jadi, nah, tidak menghendaki PKS, tidak menghendaki PDIP. Karena saya dapat info bahwa sebenarnya yang bikin pusing Pak Prabowo itu karena tolakan Jokowi terhadap PDIP dalam hal ini Megawati. Pokoknya itu betul-betul persaingan. Nah, saya sih berharap Megawati itu petarung. Oke. Dan saya belum melihat tajinya keluar terhadap Jokowi. Masih setengah-setengah ya? Setengah-setengah. Nah, tajinya sangat kencang dulu. Bayangkan, pada saat Pak Harto. Ya kan? Nah, tapi ini kok belum keluar gitu. Kira-kira kenapa, Pak Syed? Saya berbagi analisis keluar bahwa mungkin juga sedang menghitung. Hmm. Kan begini, Megawati, PDIP ini jadi penentu nih. Kalau PDIP bisa mengakom satu arah dengan oposisi, maka PDIP menghadapi pilkada sepertinya bisa mengambil beberapa daerah. Oke. Tapi kalau dia terlambat, maka lewat juga. Jadi menurut saya, ini hari-hari yang sangat penting bagi PDIP menunjukkan bahwa kami memang partai wong cilik yang melawan oligarki. Yang dipimpin oleh Jokowi, yang faktanya minta maaflah PDIP bahwa faktanya petugas partai kami ternyata menyengsarakan rakyat dan membagi-bagi tanah ke oligarki. Itu harus keluar dari PDIP. Nah, pada saat itu, Prabowo mungkin melihat kalau PDIP sudah menyatu dengan oposisi. Dengan Prabowo. Dengan Prabowo. Dan oposisi. Dan oposisi, minggu Prabowo ini memang Jokowi ini memang harus disingkirkan untuk menangkan bangsa ini. Nah, jadi ini jangan terlalu saling menunggu bola, menunggu bola gitu. Kenapa sih? Begini, PDIP itu pemenang pemilu. Partai besar. Partai besar dan tahan uji. Kenapa sekarang menghadapi Jokowi kok menjadi, mohon maaf, Banci Kaleng. Masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu terus. Nah, itulah kira. Nah, sekarang saya mau masuk. Tadi kan kita, yang kedua itu kan persaingan. Persaingan perbutan kekuasaan. Oke. Antara oligarki dengan Prabowo. Oligarki ini, Jokowi itu hanya alat oligarki. Oke. Boneka oligarki. Oke. Gibran itu adalah boneka generasi yang akan dipertahankan oligarki. Sudah dipersiapkan? Dipersiapkan. Sebagai boneka? Sebagai boneka. Jadi kalau kita menganalisis itu, saya bilang, jalur kemarin menteri dengan wakil menteri dengan pejabat lain itu ada lima jalur masuk. Birokrat, profesional, politisi, kemudian jalur oligarki sendiri. Kemudian jalur dinasti yang langsung Jokowi. Oke. Dan jalur juru pemaki-maki. Oke, oke, oke. Ini tukang maki aja. Oke, itu yang masuk ya. Itu yang masuk. Nah, tiga jalur ini, ini jalurnya oligarki. Gibran. Jadi yang terjadi sekarang adalah perebutan kekuasaan antara merdeka utara dengan merdeka selatan. Oke, antara Gibran ya. Gibran, yang simbol dari pantai utara Jakarta. Itu adalah pelaksananya di merdeka selatan dan Solo. Itu yang bernama Gibran dan Jokowi. Gibran dan Jokowi. Jadi komandan Gibran dan Jokowi itu adalah oligarki pantai utara Jakarta. Jangan dulu Pak Said, berarti komandannya oligarki ini adalah Gibran dan Jokowi yang memainkan di lapangan. Bonekanya. Oh bonekanya, oke. Jadi Gibran, mungkin nanti Jan Ethes juga. Jan Ethes itu Jokowi. Iya. Dia itu persiapkan tuh. Nah, jadi kita harus membacanya Prabowo tuh menghadapi boneka oligarki yang Solo dan Merdeka Selatan. Yang kita harapkan. Nah, kita harapkan Pak Prabowo tuh kalau sudah bisa mengendalikan Cilangkap, Trunojoyo, Gedung Bundar, Kuningan, ini menyatu menghadapi Merdeka Selatan itu baru bisa menang. Pertanyaannya, inilah bubur-bubur panas yang sedang dihadapi Prabowo. Apakah Prabowo bisa segera membuat Cilangkap, Trunojoyo, Gedung Bundar, sama Pejaten? Oh, Bin. Ya, Pejaten. Lima itu yang harus dikendalikan. Dikendalikan agar bisa menghadapi kekuasaan yang dikomandoi oligarki Pantai Utara Jakarta yang dilaksanakan oleh Jokowi dengan Gibran. Nah, jadi Pak Prabowo harus menguasai, saya ulangi, Cilangkap, Trunojoyo, Pejaten, Gedung Bundar, dan Kuningan. Kuningan. Nah, itu yang harus dikuasai. Ditambah satu, partai ketua-ketua mempartai politik. Kalau memang nggak ini, itu harus dikuasai juga. Jadi enam. Itu enam yang harus dikuasai. Kalau dia sudah kuasai itu, baru dia boleh menyingkirkan perlahanan kekuasaan Jokowi dan Gibran? Ya, itu yang ini kan. Nah, saya sih berharap ini bisa terjadi semua apabila PDI Perjuangan keluar kandang untuk menyelamatkan bangsa. Kita harus menghormati, Pak Abraham lah. Kalau lepas orang suka atau tidak suka, kalau Megawati tidak ada dan tidak bertahan, mempertahankan konstitusi, maka memang bangsa ini kemungkinan sudah dihancurkan oleh Jokowi. Kita harus laku ya. Kita harus laku. Suka atau tidak suka, itulah faktanya. Oke, berarti sekarang syaratnya bahwa kalau mau menyelamatkan Prabowo, chef Prabowo dari cekraman Jokowi dan oligarki, Ibu Megawati harus keluar dan PDIP dari kandang. Nah, maksud saya, saya juga komunikasi sama teman-teman di sana. Oke. Saya mengerti posisi politiknya. Tapi, saya bilang terlalu lama itu begini, tidak mungkin kalau Anda terus ewupakewuh, oke, menghadapi orang yang tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya landasan nasionalisme, maka Anda akan dimakan. Oke. Jadi, jangan berharap bahwa timbul kesadaran dari geng Jokowi, Gibran, dan oligarki tidak akan memakan Anda. Oke. Tidak akan memakan Anda. Ingat, Pak Harto, orang menyatakan dulu bahwa dia otoriter, tapi pernahkah dia menyentuh kehidupan oposisi? Enggak. Taufik Kemas bisa berbisnis, Megawati, enggak, enggak pernah mau masuk ke situ. Jadi, maksudnya... Dia enggak pernah matikan bisnisnya. Enggak pernah mau matikan. Orang-orang yang kontrak kepada Pak Harto dulu, itu disekolahkan. Seperti Rizal Ramli. Rizal Ramli. Itu kan orang-orang yang ini semua, pas pulang, jadi tidak-tidak pembunuh. Tidak dibungkam. Tidak dibungkam. Nah, sekarang, coba aja Pak Jokowi lah, mahasiswa itu langsung dibungkam. Langsung dibungkam dengan bukan, bukan dengan ancaman saja, dengan uang gitu kan. Rusakan semua. Jadi, maksud saya, ini harus menghadapi taktiknya dia, jangan sungkan. Karena dia enggak pernah sungkan. Tidak boleh Ibu pakai Ibu. Enggak pernah Ibu pakai Ibu. Langsung dihajar. Langsung dihajar. Pak Abraham, saya sampai ingin, kok ada orang yang seperti ini, kurang ajarnya, enggak ketulungan. Jadi, bayangkan ya, waktu anaknya, mau jadi wali kota Solo, maka Megawati memberikan karpet merah itu dan mencoret kader terbaiknya. Waktu mantunya, mau jadi wali kota Medan, itu dilakukan hal yang sama oleh Megawati. Tapi pada saat dia dapat, maka dia memunghungi dan melawan Megawati. Itu, itu saya enggak, 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 enggak masuk di akal sihat. Enggak masuk di akal sihat. Jadi, kalau masih ada orang menyatakan, orang ini baik, di mana baiknya? Mengkhianati orang yang membesarkan seluruh keluarganya, seluruh keluarganya, dibesarkan. Tapi dilawan. Nah, sekarang, selalu orang menyatakan, dibalik itu, dia balik begini sekarang. Bahwa seakan-akan, dia melawan Megawati terhadap hal-hal yang dilakukan, yang dilakukan oleh partainya untuk memperbaiki bangsa. Itu dilakukan itu. Ya kan? Itu diseluruh. Nah, itu di elit, selalu dikatakan itu. Untung ada Jokowi, katanya. Karena kalau enggak, ini berkuat. Kalau memang itu, artinya, kebijakan Jokowi untuk rakyat, dong. Tapi faktanya, kebijakan Jokowi yang meninggalkan PDIP, semua untuk konglomerat. Untuk kebetulan oligart, ya? Kebetulan oligart. Tidak ada untuk rakyat. Terus, di mana Anda bisa membenarkan bahwa justru Jokowi mengoreksi PDIP? Jadi, enggak benar, ya? Enggak benar. Itu adalah kamuflase-kamuflase yang dilakukan. Pendukungnya. Pendukungnya. Bahwa seakan-akan, untung ada Jokowi melawan PDIP, sehingga negara ini lurus. Ini orang apa? Dibalik-balik, ya? Dibalik-balik. Oke. Berarti kalau begitu, Pak Said, apa yang kita harus lakukan? Bahwa kita harus bisa memisahkan, ya? Antara Prabowo dan Jokowi. Agar supaya Jokowi tidak mencengkram terus Prabowo ini, ya? Nah, itu saya pikir, saya juga diskusi dengan teman-teman di sekitar Prabowo. Nah, mereka memang juga lagi sedang. Ini ada apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa yang terjadi? Kaget juga mereka. Kaget sebenarnya. Dan kita harus juga mewaspadai, siapa tahu Jokowi sudah menyusupkan orang ke sekitar Prabowo. Tapi saya melihat begini, pendampingan Prabowo ke luar negeri, itu kan didampingi oleh anaknya sama adiknya, kan? Azim. Azim. Sama anaknya. Sama anaknya. Nah, artinya, mudah-mudahan beliau sudah bisa mengisolasi dirinya dari pengaruh-pengaruh orang yang disusupkan. Oleh Jokowi? Oleh Jokowi. Karena saya punya indikasi, kan saya 2019 di situ. Dan saya sangat mencurigai satu orang yang ada di sekitar beliau yang sebenarnya adalah Jokowi. Jokower. Jadi kemarin tidak dibawa ya orang itu? Tidak dibawa. Jadi, maka itu Pak Syed bilang masih ada harapan nih? Saya tidak tahu. Saya patut sedang makan bubur panas. Oke. Menurut kacamata Pak Syed nih, Pak Syed melihat masihkah kita bisa selamatkan Prabowo dari cengkraman oligarki dan Jokowi. Mungkin pertanyaannya pada demikian bahwa makanya waktu saya bilang, saya pertanyaan sekarang, apakah Prabowo masih ada? Oke. Kalau, maksudnya dengan hasilnya, kalau Prabowo masih ada, maka kita kelompok oposisi untuk menyelamatkan bangsa harus mendukung Prabowo. Jadi kita harus dapat jawaban dulu di sana. Pak Prabowo, eh Bapak masih ada nggak? Bapak masih mau berjuang nggak? Masih mau berjuang nggak? Gitu loh. Jadi, kita harus tahu dulu kalau Pak Prabowo masih serius berjuang, maka kita harus selamatkan. Kita harus selamatkan dia. Tapi kalau dia sudah tidak, terus kita mau berjuang kemana? Karena kita tidak ada pilihan. Prabowo harus selamatkan. Jadi menurut saya begini, sekarang yang kita harus lakukan, tahap pertama, adalah menyadarkan Prabowo, Pak Prabowo, negara ini hanya bisa selamat apabila Bapak kembali ke diri Bapak yang asli. Kejati diri ya? Kejati diri Bapak yang asli. Ke kitahnya? Ke kitahnya. Oke. Dan bebas dari Jokowi. Kalau tanda-tanda itu mulai kelihatan, maka kami harus kompak semua untuk berada di belakang Prabowo, untuk menurut bangsa ini. Selamatkan ya? Selamat bangsa ini. Nah, sekarang banyak sekali diskusi, sampai kapan kita kasih waktu? Ya, sampai kapan tuh? Nah, ini berbagai analis muncul, bahwa bubur panas pertama oligarki, itu sebenarnya mungkin bisa tiga bulan selesai. Oke. Bubur panas kedua, yang tentang politik, itu tiga bulan juga. Berarti enam bulan? Enggak, tiga bulan bersama. Oh, bersama tiga bulan. Nah, yang sangat menentukan bubur oligarki, terhadap hukum, ini berapa bulan. tapi saya bilang begini, kalau politiknya kuat, dan PDIP keluar, maka tiga-tiga bubur panas ini, tiga bulan selesai. Jadi, kalau PDIP keluar kadang, betul, maka Pak Prabowo bisa keluar dari pengaruh Jokowi ya? Ya. Dan oligarki? Ya, oligarki. Karena begini, tidak mungkin loh, sekarang kan orang bertanya begini, antara PDIP ini yang disantra siapa sebenarnya? Apakah Jokowi juga menyantra PDIP, sehingga enggak berani? Itu kan juga timbul pertanyaan. Ya, ya. Timbul pertanyaan. Ada analisi seperti itu ya? Ada analisi seperti itu. Tapi sebegini sih, kan Jaksa Agung PDIP. Dulu ya? Ya, maksudnya, dari masuk dari situ. Berarti masih orang PDIP. Ya, masih orang PDIP gitu loh. Kenapa enggak berdaya? Kenapa enggak berdaya? Kira-kira apa tuh Jokowi? Saya belum bisa menganalisis ada apa, kok enggak bisa gitu. Jadi menurut saya, ada kotak Pandora yang harus kita buka, yang kita belum bisa tahu, apa yang terjadi antara PDIP dengan Jokowi. Oke. Sehingga memecatkan tiga di situ, anggota partai. Memecat anaknya dua aja enggak keluar-keluar tuh. Kenapa sih enggak tegas? Padahal udah pindah partai. Iya, iya, iya. Bikin kayak surat edar, kan kami pecat enggak keluar tua tuh. Benar, benar. Kan, Bobi kan udah masuk Gerindra. Ya, kan udah clear gitu kan. Nah, kok enggak dipecat juga? Artinya, saya masih, saya sih berharap ada sesuatu yang harus nih. Naji, jadi kita harus juga gini, apa sih? Kenapa sih Pak Prabowo yang awal-awalnya akan ketemu, tapi enggak berhasil-berhasil juga gitu kan. Itu kan sesuatu. jadi ada kotak Pandora sih itu. Saya berharap sih kotak Pandora ini terbuka dan mengambil sikap sehingga konsolidasi Prabowo untuk menjadi-jati dirinya melawan oligarki itu bisa, dengan oposisi, itu bisa terjadi. Oke, berarti kuncinya, kita melihat nih, dalam beberapa bulan ini, kita melihat, menguji. Menguji. Apakah kira-kira Pak Prabowo masih punya kekuatan berjuang, kalau dia masih mau berjuang, kita selamatkan dia cepat. Kita selamatkan dia cepat. Jadi itu kira-kira kita kasih waktu berapa bulan Pak Sek? Empat, lima bulan? Begini, ini kan, ini dinamika politiknya tinggi, jadi menurut saya, berubah-berubah ya? Saya menurut saya, sudah ada harus pemikir di sekitar Prabowo itu, ini kita makan dia atau kita yang dimakan. Itu tiap hari itu diperpikir. Jadi mending kita makan dia ya? Jangan sampai, menyatakan tiga bulan, kita sudah dimakan tiga bulan lagi. Berarti menurut saya, harus lebih cepat diselesaikan? Saya bilang, tiap hari, harus memakan bubur panas itu, sehingga habis dan merdeka. Berarti, menjadi memimpin. Berarti Pak Prabowo, harus cepat menyadari ini ya? Nah, saya dapat informasi, it sabar satu tahun. Satu tahun, satu tahun ini banyak sekali yang bisa diselesaikan mereka. Nah, sekarang, kita lihatlah. Saya sih berharap, ini bergeraknya, Jokowi dengan gengnya ini, kita harus tahu bahwa ada sumber pembiayaan. Ini juga harus ditutup. Oke, oke. Harus sumber pembiayaan. Saya nggak tahu sekarang. Pasti yang terjadi, kita tahulah, yang langsung punya perusahaan 35 biji dalam satu lima tahun. Ya. Kita tahulah, judi online dekat ke siapa. Kita tahulah, narkoba, sebenarnya sebuah apa. Nah, ini Pak Prabowo harus melakukan, menutup semua sumber-sumber pembiayaan ini, agar, para, apa namanya, nah, termasuk oligarki, periksa pajaknya, periksa ininya semua. Gampang itu. Gampang diperiksa. Kalau oligarki gampang sekali, periksa pajaknya udah dapat. Udah dapat semua. Jadi manusia, uang haram yang dipakai nyongkok rakyat, nyongkok politisi, itu harus dikunci segera oleh Prabowo untuk mematikan persaingan Jokowi dengan oligarki. Itu salah satu. Saya berharap, mulai sekarang, itu juga harus kita lakukan. itu sudah saya bilang, uang-uang haram itu segera diinikan oleh Jokowi. Dan, udahlah, itu kalau polisi sudah mau, gampang lah kalau mau itu. Kalau mau. Kalau mau. Pak Said, masih ada yang mau disampaikan yang penting, agar, bisa menjadi renungan kita, bisa menjadi analisis kita, agar kita bisa segera menyelamatkan, Pak Prabowo ini, dari cengkraman oligarki dan Jokowi. Ya, saya pikir kita konsentrasi saja dulu, bahwa, satu, mengembalikan Prabowo ke aslinya, dua, musuh kita sebenarnya adalah, musuh bangsa ini, agar adalah oligarki, yang menjadikan Jokowi dan Gibran sebagai boneka. Oke. Boneka, dan yang kita harus selesaikan tadi, makan tiga bubur panas, kesimpulannya, Pak, ini harus memakan bubur panas segera, bagaimana menguasai, menyingkirkan oligarki, bagaimana menyelesaikan masalah politik, orang-orang parpol yang munafik-munafik ini. Yang ketiga adalah, masalah hukum, dan saya berharap, Pak Prabowo segera menguasai, tadi enam, Cilangkap, Tronojoyo, Kejaten, Gedung Bundar, kemudian Kuningan, dan Senayan, itu harus dikuasai, dikuasai oleh Prabowo, untuk membersihkan pemerintahnya, dan menurut saya, yang paling kita tunggu adalah, PDIP muncul, untuk menebus dosanya, terhadap kadernya, yang namanya Joko Widodo, yang merusak negeri ini, selama 10 tahun. Oke, berarti kita segera berharap, Ibu Bega mengambil satu titik, tindakan, untuk keluar dari kandang, PDIP, agar bisa turut serta, bersama oposisi, untuk menyelamatkan, Prabowo, dari cengkraman Joko, kira-kira seperti itu. dan saya pikir, kalau PDIP keluar itu, maka, sikap oposisi, yang mulai terpecah, itu akan kembali, satu, bersama Prabowo, menyingkirkan, penguasaan oligarki, dari bumi Indonesia, sebagaimana, yang dicita-cita, menyerahkan oleh Prabowo. Dan menyingkirkan, Gibran dan Joko. Luar biasa nih, netizen apa yang disampaikan, Pak Esaid Dido, manusia merdeka, betul-betul mencerahkan kita, menuntun kita, untuk melihat sebuah kebenaran, agar supaya, kita bisa tersadar, dan bertindak, melakukan sesuatu, agar negara ini, bisa terselamatkan. Sampai ketemu, di episode berikutnya, di Abram Samad Speaker. Terima kasih.